Viral seorang caleg di Subang melakukan aksi tidak terpuji di kampungnya setelah gagal meraih suara di pemilu 2024. Caleg yang pernah duduk dua periode sebagai anggota DPRD Subang dari Partai Demokrat tersebut gagal meraih suara di desanya dan kalah oleh caleg pendatan baru. Setelah gagal dan dipastikan tak bisa duduk lagi di kursi DPRD Subang, caleg yang saat ini maju dari Partai Nasdem tersebut menyalakan petasan di siang bolong di atas menara masjid bersama tim suksesnya. Bahkan yang lebih memperhatinkan lagi, caleg tersebut membongkar jalan beton di dusun Tegal Koneng Desa Tambakjati Kecamatan. Patok BUC yang dibangun dari dana aspirasi caleg tersebut selama dua periode menjadi anggota DPRD Subang. Akibat aksi caleg tersebut, masyarakat tambak jati resah. Bahkan kabarnya tak sedikit banyak anak-anak balita dan orang tua yang jatuh sakit hingga menjalani perawatan di rumah sakit akibat suara petasan bergaya ledak yang cukup besar tersebut, kondisi di sekitar lokasi kejadian IT pada Minggu, 25 Februari 2024, sudah kondusif. Beberapa pihak termasuk polisi turun tangan menenangkan caleg tersebut agar tak melakukan aksi tidak terpuji lagi. Berdasarkan data laman pemilu 2024, KPU, GO, IB, caleg. Nasdem 07 Dapil 4 Subang tersebut hanya memperoleh suara 421, kalah jauh dibandingkan dengan caleg lainnya di Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Ciasem, Patok BUC dan Belanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!